Hai hai hai, balik lagi bersama saya bukan Ardy, di Bingezem Weekly Review Oke, sebelumnya gue mau ngucapin selamat tahun baru untuk temen-temen semua nih Tapi udah telat ya, yaudah gak apa-apa, yang penting gue udah ngucapin Ya, di awal tahun ini, Bingezem itu lagi ngedatengin Bins Wah, ini dari Liga Bolanya aja orang udah suka ya kan, apalagi Binsnya Binsnya dari, tadaaa, Colonna Coffee UK Jadi, Bingezem sebenernya gak cuma datengin filter kofinya aja Tapi juga Bingezem datengin Bins, sebenernya bukan Bins, tapi ini kopi menarik Ya, kapsul, kapsulnya ada apa aja? Gue bahas satu-satu Jadi, yang pertama itu Bingezem ada Bins Ethiopia Abanura Nesru Gimana sih? Nesru Abanura Oh, baca di depan nama di belakang, terbalik ya Oke, ini prosesnya itu natural Dan parietalnya ini Oh, GRC 74000 Ya, itulah Terus, kalau untuk testing note Hmm, ini untuk Colonna kayaknya udah jarang banget nulisin testing note Jadi, ya, kalau disini penjelasannya Ethiopian Classic Dengan profile natural process Jadi, kita nanti akan coba ini Dan yang kedua, itu ada Ethiopia Guji Goromuda Nah, kalau yang ini Ini varietasnya Hairlum Dan prosesnya juga wash Dan untuk testing note-nya Nggak ada Jadi, nanti aja pas kita coba Biar kita sedikit tahu Dan yang ketiga, ini ada Kenya Mutero AA Ya, kalau ini Dia tentu aja prosesnya wash Dan, kalau untuk varietasnya ini SL28 Hmm, menarik Nanti kita coba Lalu, berikutnya ada Bolivia Nah, ini Bolivia Los Rodriguez Natural Geysia Wah Geysia, Bolivia Gue pernah coba enak Jadi, harusnya yang ini juga Lebih enak Ini Prosesnya natural Dan juga varietasnya Geysia Sama, nggak ada testing note apa-apa Jadi, nanti akan kita coba Lalu ada Costa Rica Los Cipreses Natural Geysia Oke Sama Nah Ini nih, menarik nih Jadi, mungkin Ya, inilah Jamannya udah mulai Menuju ke Kopi-kopi simple Jadi, ada kopi kapsul Dan yang pertama Ini Gue kasih tahu Jadi, kalau ini tulisannya Colonna Limited Release Rare Lungo Binxia itu apa? Binxia itu Terbalik lagi Tesfaye Bekele Ainaerobic Jadi, kalau ini Ethiopian Suke Kuto Prosesnya ya Ainaerobic Oh, ini Satu kotak Isi 10 Cuma mungkin kita nggak bisa coba Karena mesinnya lagi nggak ada Cuma Nanti akan ada di web Terus Lada Wih Ini menarik juga nih Limited Release Rare Espresso Wah Ini Binx yang Menggemparkan di tahun 2022 Ya Mulai terkenalnya Di tahun 2022 Columbia Sidra Eldiviso Wadih Di Espresso aja Rasanya gitu Di filter juga Gue udah coba Nah, ini kalau yang di kapsul Kayak gimana nih Boleh pinjemin mesin kapsul lagi Buat gue nyoba Ini pasti enak banget Ini pasti enak banget Ya, dan ini info kartunya dia Oke Ainaerobic bourbon sidra Cakep Tapi Sekarang gue akan fokus Nyoba si filternya dulu Karena kalau yang kapsul Kita nggak ada mesinnya Tapi gue yakin Ini kapsulnya enak banget Ada Ethiopian dan Columbia Sidra Oke Sekarang kita fokus ke Filter Filter Ini kita set dulu Karena ada yang natural Dan wash Jadi ini Ethiopia Kenia Lalu ada Ethiopia Yang ini natural Dan Yang ini Gacy'nya Dua-duanya natural Oke Gue akan seduh Dengan resep Seperti biasa 16 gram Untuk dosenya Dan untuk air Brew waternya Gue pake 250 Dengan temperatur Disini Gue set Mungkin 9-3 dulu Karena Gue belum tau Profile rose Gimana Lalu Untuk range size Seperti biasa Gue pake di 9 Gue pake di 9 Dengan jumlah tuangan Itu 5 kali tuang aja Oke Langsung kita seduh Gue siap-siap dulu ya disposition Tampak P Gang Hon' rising road 2 Psssssssssssssssssssssssssssssssshsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssds selamat menikmati oke ini udah mau selesai nih rata-rata semua penyeduan ini selesai di 3 menit 30 detik gue sih gak sabar nih buat nyoba kopinya nih jadi yang sini itu adalah Costa Rica dan ini Bolivia untuk menguji ini semua biar lebih fair kali ini jangan gue yang cobain jadi gue cuma sedu aja nanti gue ada panggil satu atau dua orang mungkin untuk cobain kopinya oke gue panggil dulu orang ya gue banggil nih Bang Daniel sama Bang Vincent silahkan masuk untuk mencicipi kopinya jadi sebenarnya nyobainya simpel aja sih pertama ya aromanya dulu jadi dari di kantar ntar selesai dari aroma baru flavors tapi tuang ke gelas ini aja gitu jadi kalau di flavors ya udah coba acidity, sweetness, body, sama aftertaste udah gitu aja sama yang terakhir lebih suka yang mana selesai oke silahkan boleh minum air putih dulu? boleh boleh terus ada ada lagi ya ya guys ga usah ga usah biasanya udah ngerti nggak gitu lo doang yang minum Vincent enggak tegak ya udah mulai aja dari sini dari sini ya wah dan langsung tuang malih dia belum kan gue bilang ayo madu lho oke berarti sekarang kita kategoriin aja deh kalau kan kita biasa kalau di to coffee bean seorang suka yang fruity, floral atau body oke ini udah nyobain semua nah menurut gue tanya dulu satu-satu menurut Daniel yang paling enak dari panas sampai dingin konsisten terus yang kedua ini si geisha ras natural geisha lebih banyak rasa lah ya jagoan lu dua ini ya kalau kau Vincent paling enak yang mana? gue paling enak itu si bolivia dan dulu sampai sekarang emang lebih konsisten secara rasa enak dari jaman nyetaknya si geisha kali ya kenapa orang harus beli itu? udah kalau enak itu rekomendasi dari gue tapi kalau misalkan kalau buat orang yang mau beli mau buat nyatai mungkin lebih enak di etiopia aja tapi kalau mau something unique yang bolivia iya karena emang gue tipikal orang yang sukanya floral-floral aja jadi ini emang enak ini ya oke mantap oke mungkin kalau buat temen-temen di rumah gue kategorinya sebagai ini aja kali ya ya fruity, floral, body jadi kalau misalkan mau suka yang fruity udah pasti kayaknya itu udah fruity banget terus juga ada etiopia dan sebenernya yang dua beans itu fruity gitu dan kalau yang floral yang floral itu lebih condong kesini etiopia ini tapi kalau misalkan untuk yang body nah ini menarik karena biasanya kopi makin dingin ya ya udah cuma tingkat acidity nya aja gitu atau ya mungkin ada juga yang lebih bold tapi basically ini semua secara intensitas body itu lumayan naik semua jadi levelnya medium jadi dari panas hangat sampai dingin tuh eh sorry dari panas hangat itu agak low tapi begitu dingin tingkat bodynya bagus jadi overall kalau gua tadi cuma nyobain dikit gua sih itu yang bolivia sama kenyak itu jagoan gua karena ada sesuatu yang enak sih yang unik yang unik oke gitu aja teman-teman jadi sekali lagi gua ucapin terima kasih buat Koko Daniel dan Koko Vincent karena sudah mencoba kopi nggak dapet lah kalau mau kita dapet satu-satu buat kita enggak dong kalau mau beli di web jadi pada saat video ini upload di web YouTube nah kalian udah bisa beli ini semua di website-nya BINGAZAM nanti linknya akan ada di bawah oke sampai jumpa teman-teman thank you thank you thank you thank you sub indo by broth3rmax